Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Pranotok pada saya Untuk menyampaikan beberapa hal tentang hidrogeologi Untuk mahasiswa stay Saya akan share screen Jadi disini kita mencoba membicarakan tentang hidrogeologi Tentunya ini sifatnya pengenalan Slide ini Jadi kalau Anda twitteran bisa saling berkoneksi dengan saya di twitter Nah, oke yang pertama Dimana sungainya? Dimana sungainya? Saya kasih waktu Nah, disini Dimana sungainya? Ya, belum ketemu? Atau sudah? Baik, disini kita bisa lihat bahwa ini adalah sungainya Ini sungainya yang merupakan bagian dari kota Bandung Setelah keseluruhan ya Siapa yang bisa nebak sungainya ini? Sungai apa? Sungai apa? Adakah yang berpikir ini sungai Cikapundung? Jadi sungai Cikapundung itu ya cuman sekian Lebarnya ini mungkin di bawah jembatan Pak Supati ya Lebarnya mungkin hanya Tidak sampai 5 meter ya Mungkin 3 meter gitu lebarnya Di tepinya langsung berdiri rumah Ini saya ambil dari Pak Supati juga Dari jembatan Tapi dari arah Baltos Jadi sungainya itu melintang di gambarnya Lebih tidak terlihat lagi ya Sungainya itu mestinya ini nih Di sini itu sungainya Tidak terlihat Karena sudah tertutup rumah Baik, kemudian Ini aktivitas Di sini ya Salah satu ujung genangan air Saguling Ini saya ambil di dekat rumah saya Mungkin sekitar 15 menit dari rumah saya Kita bisa lihat di sini bahwa Di sini itu ada karamba Karamba itu kurungan isinya ikan Dicelup di dalam air Bagi Anda yang belum tahu Di sini ada Budi daya perikanan darat Budi daya perikanan darat Nah di tepi danau ini juga Banyak orang Menyelenggarakan usaha pemancingan Jadi di sini Badan air ini sudah penuh dengan aktivitas manusia Ditambah lagi dengan aktivitas transportasi Karena daripada orang Harus melewati tepi danau Maka lebih baik dia menyeberang Kemudian Apa namanya Adalah Proses di bantaran sunat Jadi ini Merupakan Ini merupakan Skripsi Yang Dibuat oleh Mahasiswa saya Nah mahasiswa saya itu Melakukan Pemetaan Di Wilayah Sungai Citarik Di Sumedang Di sini kita bisa lihat Di bagian kiri Sungai ini Ini bagian hulu Ini bagian hilir Dia mengalir dari Dari hulu ke hilir ya Nah Penataan Langannya Sudah sangat Apa namanya Penuh Jadi di bagian Hulu mungkin Masih banyak lahan terbuka Tapi semakin ke hilir Itu lebih banyak industri Nah di bagian kanannya Di bagian sini Itu saya gambarkan lagi Sungai yang sama Secara skematik ya Di sini hasil pengukuran Elektrokonductivity EC EC itu setara dengan Total Solve solid Kurang lebih itu menggambarkan Kandungan mineral Totalnya itu ada berapa Ya Jadi kemampuan listrik Untuk Untuk mengalirkan listrik Itu elektrokonductivity Ya Nah Di elektrokonductivity ini Kita bisa lihat Bahwa di sini Dia flat Kemudian Naik 30 kali Ke arah hilir Nah di hilir ini Belum hilir ujungnya Ini tuh Masih hilir Yang Yang mungkin Ke ujungnya tuh Masih 20 kilo Mungkin lebih Jadi kita Mungkin Nilai ini itu Akan terus meningkat Ke arah hilir Jadi bisa Bisa 90 kali Bahkan 100 kali Nilai ECnya itu Dari Hulu Nah Itu Artinya apa? Artinya Kandungan mineral Di dalamnya Salah satunya adalah Logam Itu meningkat terus Kemudian Dari warna pun Sudah berubah Dari Coklat atau kuning Di bagian hulu Mungkin karena erosi Kru Ketengah Semakin ke hilir Warnanya semakin hitam Dan lengket Jadi Itu Sifat fisiknya Nah kemudian Disini kita bisa lihat Bahwa hasil Pengukuran Logam Berat Itu juga sudah Membuktikan bahwa Sejak dari hulu Itu Logam berat Sudah ada di dalam air Jadi Kurang lebih seperti itu Yang kita Temukan Kemudian Fenomena berikutnya adalah Hidrogeologi Yang terkait Dengan sumber daya Dan Proses Yang Akibat Aktivitas manusia Jadi kalau kita punya Lereng Yang tadinya Banyak pohon Kemudian Lereng itu Pohonnya dihilangkan Diganti Dengan rumah Maka air hujan Yang tadinya Itu Jatuh Di permukaan tanah Kemudian meresap Sebagian kecil Itu kemudian Menyebabkan Air itu Semuanya Meluncur ke bawah Menjadi runoff Ketika dia menjadi runoff Maka ada proses erosi Pengikisan Dan seterusnya Sampai kemudian Ketika Kondisi geologi Kondisi tanah pelapukan Yang ada di lering itu Kemudian kemiringannya Juga mendukung Terjadinya longsoran Maka Area itu akan Longsor Nah Nah itu Hidrogeologi Yang berkaitan Sumber daya Air tanah Plus Proses Yang dilakukan manusia Nah Disini Itu Hidrogeologi Sebagai sumber daya Plus Jadi ini adalah Presentasi Di awal 2020 Oleh Pak Triwayuhadi Peneliti Teorologi Dari FITB Yang bilang bahwa Ketika Malam pergantian Tahun Di Jakarta Jabodetabek Yang kemudian Menghasilkan Banjir Di tanggal 1 Januari 2020 Itu disebabkan Karena di atas Langit Jabodetabek Berkumpul Awan hujan Yang berasal dari Tiga arah Gitu ya Tiga sistem Jadi akibatnya Awan hujan Tiga sistem Di atas Jabodetabek Menghasilkan hujan Yang deras Dari malam Hingga pagi Mengakibatkan Sungai Ciliwung Menjadi penuh Kemudian dia Banjir Gitu ya Nah Jadi ini adalah Contoh bahwa Urusan bencana Itu juga Selain manusia Faktor manusia Juga faktor alam Tidak bisa dihapus Faktor alam itu Itu yang perlu Kita Kenali Jadi sampai disini Sampai disini Saya sudah menjelaskan Apa Satu Bahwa sumber daya air Itu Berkaitan Dengan Manusia Jadi Menangani sumber daya air Bukan hanya Urusan orang teknik Tapi juga Urusan orang-orang Sosio-humaniora Itu satu Yang kedua Hidrogeologi Itu adalah Ilmu Geologi Yang mempelajari Air Air yang mana Air yang ada Di bawah tanah Nah Ketika saya Tampilkan Slide-slide Yang ada di awal Tadi Anda bisa lihat Yang saya tampilkan Itu sungai Justru Nah Saya ingin Memberikan pesan Bahwa Walaupun Air tanah itu Ada di bawah permukaan Tapi dia punya Koneksi yang sangat Erat Dengan air yang ada Di permukaan Air sungai Air danau Ya Itu sangat berkaitan Dengan air tanah Yang ada di bawah permukaan Plus Air tanah itu juga Dan air sungai Berkaitan dengan Air atmosfer Ya Air yang masih ada Di atmosfer Yang akan turun Menjadi hujan Ya Jadi Hidrogeologi Itu adalah Cabang ilmu Yang Yang sebenarnya Kami itu Harus bergaul Dengan Berbagai Bidang ilmu yang lain Contoh Sipil Untuk urusan Sungai dan danau Ternik lingkungan Untuk urusan Perpipaan Dan kualitas air Meteorologi Untuk urusan Water balance Ya Keseimbangan air Yang berasal dari hujan Ya Itu contoh Kemudian Kita juga Bekerja sama Dengan geodesi Yang menangani Penurunan Muka air tanah Muka tanah Yang sampai hari ini Diarahkan bahwa Itu Dipengaruhi oleh Pengambilan Air tanah Yang berlebihan Gitu ya Nah Sekarang Apa yang terjadi Dengan Hidrogeologi Ketika saya Bicara di depan Anda Anak-anak stay Ya Mari kita lihat Nah ini adalah Hidrogeologi Dalam satu hal Ya Kita bisa lihat Di sini bahwa Indonesia itu Merupakan wilayah Sangat luas Sejak SD Kita selalu Dikasih tahu Ya oleh guru Bahwa Indonesia itu Ada di antara Dua benua Yang bergerak Dan di antara Dua samudera Dua lautan luas Nah Itu mengakibatkan Indonesia itu Memang wilayah Yang Yang sangat kompleks Yang kemudian Di SMA Kemudian kami Di geologi Pada saat kuliah Diajarkan bahwa Indonesia itu Merupakan Hasil Tumbukan lempeng Dari utara ke selatan Dari barat ke timur Yang mengakibatkan Kondisi geologinya Sangat beragam Sangat kompleks Yang itu Mengendalikan Kondisi hidrogeologi Jadi air tanah Di Indonesia itu Akan sangat beragam Air tanah Di satu tempat Tidak akan sama Dengan air tanah Di tempat lain Nah Itu kemudian Diikuti oleh Ini masalah regulasi Jadi regulasi Di Indonesia Tentang sumber daya air Itu Sampai hari ini Masih Satu Dua Masih ada Tiga Tiga generasi Yang pertama Tahun 74 Yang kedua Tahun 2004 Yang ketiga Tahun 2019 Jadi Undang-undangnya itu Masih Belum Mampu Untuk Menjawab Bagaimana Mengelola air tanah Yang Atau sumber daya air Secara terintegrasi Nah itu Itu masalah Kami Masalah kita juga Anda juga Nah Apa yang menyebabkan Undang-undang ini Kemudian menjadi kurang Bisa melihat sumber daya air Sebagai sesuatu yang terintegrasi Mungkin karena edukasi Karena edukasi Bidang air tanah Itu Sampai hari ini Yang punya S2 Khusus air tanah itu Baru ITB Tanpa Mengecilkan peran Dari universitas yang lain Tentunya Tapi Pengajaran hidrogeologi Atau air tanah Itu merupakan Mastinya sudah menjadi Satu core Keilmuan Yang Yang kemudian Akan terus berkembang Gitu ya Dan Sampai hari ini Yang namanya S2 Teknik air tanah Atau hidrogeologi Itu berada di ITB Mudah-mudahan Perguruan tinggi yang lain Yang ada di pulau-pulau besar Yang lain Dan pulau-pulau kecil Makin banyak yang Menyelenggarakan pendidikan Tentang Hidrogeologi Ya Nah Kemudian Bisa jadi juga Karena infrastruktur Nah Infrastruktur laboratorium Peralatan Di dalamnya Perangkat-perangkat Yang mendukungnya Itu masih minim Karena uang negara Juga Tidak banyak Ya Harus dibagi-bagi Harus ganti yang Nah Karena infrastrukturnya itu Terbatas Maka risetnya pun Menjadi terbatas Gitu ya Karena Setiap riset Akan perlu infrastruktur Nah Tentunya Ini akan Sangat dibantu Bila kita bisa Bekerja sama dengan Lembaga yang lain Baik di dalam Atau luar negeri Ya Nah Ketika Itu sudah terjadi Ada masalah berikutnya Yaitu masalah Visibility Di sini Ya Seringkali hasil-hasil penelitian Yang berasal dari Indonesia Itu terlewat oleh orang Indonesia sendiri Kenapa? Karena para peneliti ini Jarang Di Jarang mau Ya Atau Tidak mendapatkan Pendidikan Atau skill Keterampilan Untuk dapat Mengkomunikasikan ilmunya Secara luas Nah Kemudian Semua Salah satunya Efeknya adalah Keregulasi Jadi Regulasi yang Yang tadi Saya sampaikan Ada tiga Itu memang Masih terbatas Jadi kebanyakan Baru mengatur Air permukaan Air tanah Masih minim Ya Karena pengetahuan kita Tentang geologi Hidrogeologi Memang itu sangat terbatas Karena tadi Infrastruktur terbatas Penelitiannya Akibatnya menjadi terbatas Ya Nah Hal yang penting adalah Di sini Jadi Kami Salah satunya adalah Saya dan Pak Pronoto Itu sudah melihat Pentingnya monitoring Jadi urusan Hidrogeologi Itu bukan hanya Urusan mapping Bukan hanya Urusan kita Mencoba mengetahui Di satu tempat Ada airnya Atau tidak Bukan hanya itu Tapi juga Harus sudah Segera shifting Atau bergeser Ke arah monitoring Ya Jadi contoh Muka air tanah Itu apakah Dia turun terus Sejak 10, 20, 30 tahun yang lalu Atau dia sempat naik Kemudian dia Turun Atau dia naik turun Nah itu kita tidak punya Data yang Kontinu Dan Valid Serta Ini Stabil Ya Itu Itu yang jadi masalah Nah Dalam hal ini Stay Bisa membantu Kami Untuk urusan Instrumentasi Terkait dengan Monitoring itu Ya Jadi Ini adalah Pesan yang berikutnya Ya Pesan pertama tadi Bahwa air itu Terkait Antara air hijau Di atmosfer Air sungai Di permukaan Dan air tanah Yang ada di bawah permukaan Itu satu Yang kedua Sumber daya air Akan Bukan hanya Urusan orang teknik Kita Tapi juga orang sosial Orang sosio Humanior Karena air itu Terkait dengan manusia Nah pesan ketiga itu Yang sekarang Bahwa Kita itu satu Harus Harus punya Minat Untuk melakukan Research secara Multidisiplin Anda Saya Itu harus Bekerja sama Agar Anda bisa Saya pun Bisa maju Karena Kami Tahu Bagaimana cara Memang Sumber daya air Khususnya air tanah Ya Nah disinilah Kenapa saya Dan Pak Tranoto Merancang pertemuan ini Ya Jadi pesan Tentang staynya itu Ada di belakang Dan Jadi Mulailah Kita melakukan Research Multidisiplin Untuk mengaik Antara Instrumentasi Dengan Hidrogeologi Jadi Demikian Kurang lebih Presentasi Dari saya Mudah-mudahan Bisa Dicara Kemudian Bisa Ditafsirkan Untuk Kemudian Di Wujudkan Dalam bentuk Riset-riset Yang sifatnya Multidisiplin Terima kasih Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada saya Pak Pranoto Terima kasih Sudah memberikan Kesempatan ini Mudah-mudahan Kita bisa Bersua Secara Lebih intensif Berkaitan Dengan Riset Dan Kodiah Di ITB Tetap Sehat Selalu Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh